Oh, kayak merinding gitu lho pas nonton video dia. Ini udah jam 12 guys. Kebayang gak sih rasanya nonton video orang yang udah gak ada gitu. Cukup merinding juga. Halo, what's up guys? I'm Yusul Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan membahas dan mengenang Yohan T.S.T. Yang mana pada tanggal 16 Juni kemarin Yohan diberitakan telah meninggal dunia. Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan pastikan dulu untuk bantu perekaman channel aku dengan cara subscribe, like, and comment follow Instagram aku di at Yusul Kim follow juga Twitter aku di at Yusul Kim 2 dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang lain. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Aku disini mau mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kepergian dari Yohan. Aku memang belum mengenal dia tapi kita juga sebagai K-popers itu turun bersedih atas apa yang terjadi. Oke, for the first time aku akan mengenalkan kepada kalian siapa sih itu Yohan? Yohan, a.k.a. Kim Jong-han itu lahir pada tanggal 16 April 1992 di Ulsan, Korea Selatan. Ada beberapa fakta tentang Yohan. Yang pertama adalah dia itu bisa bermain drum dan juga piano. Dia juga merupakan fanboy dari TIXX, BAT, B2B, dan juga Infinite. Hobi dari Yohan adalah menonton film. Seperti yang kalian tahu bahwa Yohan itu merupakan member dari boy group yang bernama TST. TST itu adalah group yang debut pada tanggal 1 Januari 2017 lalu di bawah agensi GSL Company yang sekarang menjadi KJ Music Entertainment dengan mini album yang bertajuk Time's Up. TST itu punya 6 member. Mereka adalah Ain, K.Yohan, Woonyong, Junghun, dan juga Yonghyun. Ternyata setelah aku baca-baca, sebelum debut bersama dengan TST, Yohan itu sudah memulai debutnya terlebih dahulu dengan boy group yang bernama N.O.M. a.k.a. No Other Men. Boy group tersebut debut pada tahun 2013 dan terdiri dari 5 orang member. Mereka adalah Ain, K.Yohan, Yun, dan juga T.T. N.O.M. itu debut dengan single Freddie Sister namun akhirnya pada tanggal 1 Februari 2016 N.O.M. itu resmi bubar. Pada tanggal 16 Juni, Yohan dikabarkan telah meninggal dunia. Agensi Yohan yaitu KJ Music Entertainment membenarkan kabar mengenai kematian sang idol. Namun pihaknya enggan mengungkapkan penyebab kematian dari penyanyi 28 tahun itu atas permintaan keluarga. pihak agensi juga mengatakan untuk tidak menyebarkan spekulasi tentang kematiannya. Seperti yang kalian tahu bahwa netizen itu sangat kepo banget. Apa sih penyebab kematian dari Yohan? Sehingga banyak dari netizen itu mulai berperaduga dan menganggap bahwa ada sesuatu yang aneh atas pergian dari Yohan. Mereka pun mengubuk-ubuk hal-hal yang dilakukan terakhir kali dari Yohan. Mulai dari melihat postingan Yohan di Instagram. Dalam postingan yang diunggah pada 31 Mei 2020 yang lalu Yohan memberikan caption pada fotonya yang bertuliskan Aku ingin berpergian jauh. Para netizen itu menunggu bahwa ini itu semacam kode bahwa Yohan memang sudah berniat untuk meninggalkan dunia ini. Tapi guys, kalau kalian ngaku benar-benar respect atas kepergian dari Yohan aku sarankan untuk tidak ikut-ikutan dan memberikan spekulasi seperti itu. Karena kita juga harus menghormati keluarga mereka yang saat ini tengah bersedih. Kita jangan membuat spekulasi yang macam-macam ya. Intinya kita sebagai netizen itu hanya dapat berdoa semoga Yohan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan kita juga berharap semoga pihak keluarga diberikan ketabahan dan juga kesabaran atas apa yang sedang terjadi. Mungkin banyak dari kalian yang masih pengen untuk melihat seperti apa sih Yohan ini. Oke, aku disini udah punya video yang durasinya dikit banget kok. Yuk kita nonton video ini sambil mengenang Yohan. Jadi judul videonya adalah Try Not Fall In Love With TST Yohan yang diupload oleh account YouTube Sweet First. Oke, coba kita nonton sekarang ya. Try Not Fall In Love. Kalau kita lihat si Yohan ini orangnya sangat cheerful banget, ceria banget. Dia itu selalu menampilkan kesenyuman dari rata wajahnya. Jarang banget ya, aku melihat Yohan ini sedih. Soalnya aku sempat ini ya, ngepoin dia di channel YouTubenya, di plok-ploknya gitu. Dari sini dapat kalian lihat bahwa dia itu orangnya sangat ini banget sih. Orang yang ceria. Kepribadiannya juga cheerful. Sama sih, cheerful sama ceria. Apa bedanya coba? Orangnya hyperaktif banget. Serius. Oke, apalagi nih? Wow. Ea. Ngapain nih mereka ini ya? Oh, ini Yohan nih. Dia juga orangnya cukup lucu ya. Coba kalian lihat di sini. Dia orangnya kocak banget. Kepribadiannya dia itu emang kocak banget gitu loh. Ini pas dia makan nih. Yohan no makeup, cakep banget. Makan terus Yohan. Makan-makan. Anjong. Ini waktu dia dulu. Kok aku merinding ya nonton videonya ya? Serasa bahwa dia itu belum pergi gitu loh. Merinding. Oh, ini pas dia joget pick me up nih. Tuh kan dia itu orangnya sangat ceria banget. Dari member-member TST cuma dia yang menyanyikan, menarikan pick me, pick me ini. Oh, aku nggak kuat ngeliat ini. Sedih sebenernya. Nggak nyangka aja kalau dia udah pergi. Oke. Tuh kan aranya sangat ceria banget. Oke. Aku udah mulai merinding nonton videonya. Nggak percaya aja ya. Dia udah pergi dengan cepat. Iya sih, umur juga nggak ada yang tau ya. Oke. Kayak merinding gitu loh pas nonton video dia. Ini udah jam 12 guys. Kebayang nggak sih rasanya nonton video orang yang udah nggak ada gitu. Cukup merinding juga. Oke guys, well done untuk video kali ini. Aku harap apa yang aku sampaikan tadi itu dapat membekas di pikiran kalian. Dan mungkin buat kalian yang masih kepo dengan Yohan. Kalian bisa langsung stalkingin di channel Youtubenya Yohan yang ini. Di sana dia udah ngebuat vlog, ASMR juga, makan juga. Intinya banyak banget kegiatan yang dilakukan di sana. Kalian bisa langsung kepoin ya. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. I'm Yusul. Oke, pamit. Goodbye.